Intro Madura United memiliki 5 pemain asing, 3 sudah dikontrak Madura United sudah memiliki 5 pemain yang berstatus pemain asing di Training Center, PC 3 pemain sudah resmi dikontrak untuk menyambut Liga 1 2022 ketiga pemain itu yaitu Hugo Gomez Dos Santos Silva, Lu Linha, dan Liu Jun sementara 2 pemain Li Rei Jun dan Selward masih berstatus trial kabarnya Madura United masih mau mendatangkan pemain asing slot bebas yang berposisi sebagai back namun sampai sekarang manajemen tim tersebut masih menutup identitasnya dan batang hidung sang pemain tak kunjung terlihat di sesi pemusatan latihan tim Wajah baru pemain yang berstatus trial di Madura United dia adalah pemain yang perawakannya seperti bintang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic yaitu Selwan Aljaberi dia telah jalani latihan pertama bersama tim yang berjuluk Laskar Sapekrab ini sejak Rabu 1 Juni 2022 Selwan merupakan pemain yang baru jalani debut di Liga 1 musim kemarin dia berkompetisi setengah musim bersama Persela Lamongan sayangnya dia tidak bisa membantu tim yang biasa disebut Laskar Joko Tingkir itu terbebas dari jeratan degradasi Selwan sendiri merupakan pemain kelahiran Sweden namun dia mengantongi paspor Iraq sehingga bisa masuk slot pemain asing Asia pemain yang berusia 30 tahun itu telah membela banyak klub yakni 8 klub Sweden 4 tim Thailand 1 klub Malaysia dan bisa menjadi 2 klub Indonesia jika berjodoh dengan Madura United pelatih Madura United Fabio Lefundes menyampaikan dalam proses pembentukan tim sudah biasa melihat dan mencoba pemain sehingga tim yang berbasis di Pulau Garam ini bukan baru memiliki satu pemain trial tapi sudah beberapa sekuat termasuk asing Asia lainnya Lirai Jun kami masih akan melihat dan menyesuaikan dengan kebutuhan tim semua pemain bisa perkuat tim ini tergantung kemampuan dan apa yang tim butuhkan kata Fabio selain itu Fabio juga memanfaatkan turnamen pramusim sebagai ajang memantah kekuatan kompetitornya di Liga 1 2022-2023 Madura United masuk dalam grup B di turnamen pramusim yang akan dihela di Samarinda lawan tim yang berjuluk Laskar Zappekrab ini ialah Borneo FC, Persija Jakarta, Barito Putra, dan Rans Nusantara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati